Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air terkait insiden pilot-copilot Batik Air tertidur selama 28 menit. Sementara pengamat penerbangan Gary Suyatman dan mantan pilot senior HHV Harlim menyayangkan insiden ini bisa terjadi. Pilot dan copilot harus komunikasi dan briefing sebelum penerbangan dilakukan. Terkait insiden pilot-copilot Batik Air tertidur selama 28 menit pada penerbangan Kendari Jakarta 25 Januari lalu, pengamat penerbangan Gary Suyatman menyatakan penggunaan autopilot dan jadwal pilot serta copilot tidur bisa dilakukan. Namun untuk tidur saat penerbangan harus dilakukan bergantian. Kalau tidurnya bergiliran satu-satu itu bisa, di fase cruising itu bisa. Karena itu berguna untuk mereka bisa lebih segar, lebih alert, begitu masuk ke fase kritis di pendaratan. Tapi bukan dua-duanya gitu. Kalau dua-duanya itu nggak boleh. Oke, hanya salah satunya saja yang boleh tidur, begitu ya Pak Gary ya? Iya. Oke. Oh, aturan tidur itu pun, kalaupun mau bergantian itu ada lagi aturan tersendirinya, begitu Pak Gary? Ada guideline dari si mas kapain. Sementara, mantan pilot senior Hanafi Herlim merespon bahwa hal ini adalah manusiawi. Namun peristiwa ini tidak perlu terjadi jika ada komunikasi antara pilot, copilot, serta pramugari untuk mengatur dan menjaga jadwal tidur saat penerbangan panjang berlangsung. Jadi kalau misalnya kejadian yang kemarin, menurut Anda itu artinya tidak ada komunikasi antara baik pilot, copilotnya dengan awak penerbangannya, begitu Pak? Terlim, ya? Mungkin. Iya, sekali. Mungkin itu terlupakan si kaptenmu untuk briefing kepada sang pramugari supaya sering-seringlah jenguk kami. Atau kalau memang dia salah satu mau tidur, panggil salah satu pramugarinya ke depan. Yuk, temenin saya ngobrol. Oke. Supaya dia terjaga terus. Oke. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras kepada maskapai Batik R. Kementerian Perhubungan akan menginvestigasi peristiwa ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Tadi sudah jelaskan oleh Dirjen, kita menegur keras Batik R dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap Blue Pilot. Sejauh ini apa penyebabnya? Sedikit, Pak? Sudah gerai, Pak. Pak. Sudah gerai, 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 Pak. Terkait peristiwa ini, Corporate Communication Strategic of Batik R, Danang, Madala Prihan Toro menyatakan, mengambil tindakan prefektif yaitu menonaktifkan atau membebas tugaskan sementara pilot penerbangan nomor ID 6723 Rute Kendari Jakarta yang bertugas 25 Januari 2024. Keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai terkait aspek keamanan dan guna kepentingan investigasi. Tim Liputan, Kompas TV Terkait insiden pilot-kopilot Batik Air ID 6723 Kendari Jakarta yang tertidur 28 menit. Kita kupas bersama salah satu penumpang pesawat Batik Air yang ikut dalam penerbangan tersebut, Givala Origa dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee. Dan juga kami sudah berupaya untuk mengundang pihak Batik Air, namun hingga sore ini belum ada yang bersedia bergabung. Untuk itu kami akan langsung menyapa, Mas Givala, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Alvin, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Givala, boleh diceritakan, kapan Anda mengetahui pesawat yang Anda tumpangi, ini pilotnya tertidur selama 28 menit? Oke, terima kasih sebelumnya. Saya tahu untuk berita ini itu di tanggal 9 Maret. Di siang, di tanggal 9 Maret siang. Kebetulan saya lagi baca di salah satu platform media sosial, dan dari media internasional saya membaca ada penerbangan Batik dengan jurusan kendari di Jakarta. Dan di situ saya penasaran setelah saya membaca beritanya, ternyata itu memang penerbangan saya di tanggal 25 Januari. Jadi baru diketahui setelah beberapa bulan ke depan gitu ya. Oke, Mas Givala, kalau Mas Givala sendiri penerbangan kendari Jakarta sudah biasa melakukannya atau ini yang pertama kali? Sudah biasa Mbak. Sudah biasa ya? Kebetulan 2 bulan sekali ya. Saat itu ada sesuatu yang janggalkah? Kalau dari saya sendiri, nggak ada sih Mbak. Nggak ada yang janggal. Jadi saya anggap hal normal aja, karena di pesawat pun saya melakukan aktivitas. Biasa aja sih Mbak. Oke, ini kan kalau biasanya kendari Jakarta itu sekitar 2 jam 35 menit. Saat itu perjalanan di udara berapa lama, Mas Givala? Waktu itu kurang lebih 3 jam, Mbak. 3 jam? Iya, 3 jam. Berarti memang merasakan ada keterlambatan ya? Ada kecurigaan tidak saat itu? Kecurigaan? Saya tetap nggak ada kecurigaan sih Mbak. Karena aktivitas di pesawat normal juga. Tidak ada pemberitahuan apa-apa dari pesawat. Jadi saya anggap normal. Oke, ini kan keterlambatan pendaratan kurang lebih dari 20 menit. Saat itu apakah pramugari ataupun ada pengumuman atau ada pemberitahuan? Nggak ada sih Mbak. Oke, jadi berjalan normal seperti biasa ya? Iya, betul-betul. Untuk ditampilan rute ada tidak di layar bangku penerbangan? Ada Mbak. Untuk ditampilan rute dan jam tiba itu ada di layar. Saat itu tampilannya di jam sesuai jadwalkah? Nah, untuk jam tibanya itu yang seharusnya setengah jam lagi itu kok harusnya berkurang. Ini malah bertambah Mbak, jam tibanya itu. Oke. Mas Givala, kalau ini kan Anda baru mengetahuinya setelah beberapa bulan kemudian gitu ya. Saat itu Anda, apa yang Anda duga saat mengetahui informasi ini? Kaget kah? Sebenarnya, ya kaget sih Mbak. Saya masih kaget jadi parno juga sebetulnya setelah mengetahui berita ini. Oke, saya akan ke Mas Alvin. Mas Alvin, sebenarnya secara mandatori untuk pilot dan kopilot yang harus beristirahat itu seperti apa sih? Ya, kalau untuk peraturannya itu beristirahat bukan pada saat terbang ya. Kalau pada saat terbang itu memang belum mandatori tapi sudah menjadi best practice dalam penerbangan sipil sejak 24 Maret 2015 di mana terjadi peristiwa German Wing 9525 ketika pilot keluar dari kokpit ke toilet. Di dalam kokpit hanya ada kopilot dan kopilot kemudian mengunci pintunya. Kopilot dalam kondisi stres dan dia menjatuhkan pesawatnya menabrak gunung. Setelah itu ada SOP dari masing-masing perusahaan penerbangan bahwa, dan ini internasional ada kesepahaman ya, bahwa di dalam kokpit itu harus ada dua orang. Jadi kalau salah satu pilot itu sedang tidak aktif, baik itu sedang mungkin tidur untuk penerbangan panjang atau mungkin ke toilet atau mungkin ke geli, ke dapur dulu untuk kopi, itu harus ada satu awak kabin atau mungkin kalau ada pilot cadangan yang duduk di kursi penumpang, itu harus ada di dalam kokpit. Jadi itu harus ada dua orang. Ini untuk mencegah sepertilah di kalau satu sedang tidak aktif, yang satunya juga tertidur, itu kan pesawat tidak ada yang mengendalikan. Itu best practice-nya gitu, tapi sekarang ini belum mandatori. Mas Alvin, ini kan autopilot biasanya juga digunakan. Biasanya ini autopilot ini, untuk pilot yang beristirahat, itu di ketinggian berapa bolehnya? Tidak, jadi autopilot ini adalah memprogram pesawat, bisa untuk menuju titik tertentu dan ketinggian tertentu, atau mengarahkan pesawat pada arah tertentu saja. Nah, ketika arah tertentu ini yang digunakan oleh pilot 6723, ID 6723 itu hanya arahnya, bukan menuju titik tertentu dan ketinggian tertentu. Dan biasanya autopilot ini diaktifkan setelah pesawat ini take off, dan positif, positif climb ya, jadi sudah cukup stabil. Untuk mengarahkan ke jalur penerbangan itu kan ada titik-titiknya. Nah, dari satu titik ke titik lain itu sudah masuk program, ketinggiannya berapa, ya sudah. Nah, dalam kasus ID 6723 ini, ternyata jalur yang diatur itu cuaca kurang baik, sehingga autopilot itu diubah menuju arah lain menghindari cuaca buruk itu tadi. Oke, baik. Mas Givala, ini juga kami akan menampilkan video, ataupun gambar yang sempat Anda upload ya. Ini bisa diceritakan, apa yang digambarkan di sini? Oke, jadi kebetulan kan memang karena jalurnya tidak biasa ya Mbak, dan saya mengetahui bahwa itu pantai selatan, karena saya juga memang berasal dari selatan ya, jadi saya abadikan momen itu untuk, apa namanya, cukup saya gitu loh. Jadi memang Anda menyadari ya, bahwa ini tidak jalur biasanya yang seperti Anda lalui gitu ya? Betul, betul. Dugaan Anda saat itu apa? Tetap dugaan saya, saya kira mungkin di bandaranya sedang crowded, atau mungkin cuaca buruk, jadi mungkin pesawatnya disuruh berputar-putar dulu. Oke, Mas Alvin, biasanya ini kalau pesawat ini kan akhirnya keluar jalur, katanya seperti itu. Ini keluar jalurnya apakah karena memang pilot tidak menanggapi komunikasi dari darat, atau memang autosistem pilot-autopilotnya yang bekerja? Ya, pertama, autopilot itu kan diarahkan ke track, ke arah barat, apa ya, barat daya ya, barat daya, dan tidak diubah-ubah, dan juga ketinggian 36 ribu kaki itu tidak diubah-ubah, jadi pesawat stabil terus sampai nanti diubah lagi oleh pilotnya. Jadi kalau itu tidak diubah, dan pilotnya juga tidak terbangun, itu akan terus menuju lautan India. Untungnya pilotnya terbangun, kemudian putar balik. Dalam hal ini sudah melewati Bandung ya. Nah, kalau yang kami khawatirkan itu adalah persediaan afturnya ini seberapa. Kalau itu nanti terlanjur jauh, mau putar balik afturnya tidak cukup, itu repot gitu. Itu yang akan menjadi kendala terbesar. Mas Alvin, ini kan hak konsumen seperti ini dicederai. Singkat saja, apakah sanksi yang diberikan sudah cukup? Ya, saya agak berhati-hati soal sanksi ya. Karena dalam penyelidikan kecelakaan pesawat udara, itu kita tidak membicarakan sanksi, tapi lebih mencari akar permasalahannya apa, dan rekomendasi untuk pencegahannya apa. Sebab kalau selalu dibayang-bayangi sanksi, yang dikhawatirkan adalah pihak-pihak terkait tidak akan terbuka, akan menyampaikan informasi yang melindungi dirinya sendiri, dan akibatnya masalah yang sebenarnya tidak pernah terbuka, dan tidak bisa diatasi. Demikian. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, pengamat penerbangan Mas Alvin Li, dan juga Mas Givala Origa, salah satu penumpang yang ikut dalam penerbangan Batik Air. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petas. Terima kasih.